hehehe salah game tarbentar gue coba ganti dulu ya mendingan basically ini adalah game PS atau WE cuman yang ada super powernya ya sebenarnya konsep dalam game bola kayak gini udah bukan hal yang aneh-aneh lagi baik dari segi video game maupun di segi film kayak Captain Tsubasa Inazuma Eleven ama Shaolin Soccer yang diluar dari film animasi tapi kalau kalian bukan eranya maka kalian ada eranya Tendangan Shimadun ama Ronaldo Wati mungkin tapi kalau untuk di video game tentu Captain Tsubasa udah jadi tema yang paling memorable untuk genre sepak bola dan salah satu game yang paling memorablenya adalah game PS2 nya tentu ada game Tsubasa lainnya kayak di konsol P1 yang lumayan menyerupai dari game sesudahnya alias pendahulunya yang belum mateng dan gue juga sempet denger kalau game Tsubasa di P1 lumayan populer di kalangan gamer Indonesia pada kala itu tapi sayangnya dulu gue gak sempet mainkan gamenya karena dua alasan pertama gue gak ngerti main gamenya dan yang kedua gue gak ngerti bahasa Jepang sampai saat ini maka itu lemah apa kalau game Super Shot Soccer ini adalah alternatif lain yang dulu gue ngira kalau game ini adalah game Captain Tsubasa tapi ternyatanya malah bukan but anyway Super Shot Soccer adalah game sepak bola yang punya kekuatan yang dikembangkan dan sekaligus diterbitkan oleh Tecmo atau sekarang ini mereka dikenal sebagai Koe Tecmo pada 14 Juni tahun 2002 lewat konsol PS1 di Amerika Utara dan gak lama dari itu game yang boleh diiris lagi lewat Jepang dengan nama Bakuratsu Soccer tahun yang kurang menguntungkan menurut gue pribadi asal kalian tau kalau tahun 2000 awal adalah tahun dimana konsol PS2 udah muncul pada masa itu dan gak cuman itu aja kalau Super Shot bukanlah game sepak bola yang ada di PS1 aja kayak Winning Eleven atau WE atau PES sekarang ini yang udah muncul di tahun sebelumnya sebelum Super Shot dirilis jadi agak susah juga sih buat kemungkinannya kalau Super Shot bisa laris manis di pemasaran dan alhasilnya WE yang menang dan dilanjut lagi sama FIFA yang akan muncul di beberapa tahun kemudian dan memang sangat disayangkan banget kalau Super Shot cuma bersinar hanya sesaat aja apalagi pada masa itu udah banyak gamer yang mulai tertarik dengan game olahraga yang memiliki teknis dan mekanis permainan yang hybrid dan detail bahkan sampai saat ini sih tapi kalau untuk diurusan Super Power maka lawan mereka adalah Kapten Tsubasa yang lebih dinamik dan lebih anime banget ketimbang Super Shot but hey di luar hal itu semuanya menurut gue Super Shot Soccer adalah game bola yang masih menarik, unik, dan masih fun dimainkan hingga saat ini walaupun ada beberapa pro dan kontra yang bakal gue bahas di video ini dan kalau belum jujur ini pertama kalinya gue memainkan game secara proper tapi gue memiliki nostalgi yang cukup kuat pada game ini karena dulu gue cuma sekedar nontonin orang yang main game aja tapi gue kagak main game-nya sama sekali ya setidaknya dulu gue udah cuma main main berdua kali aja tapi alhasilnya gue kurang suka karena dulu gue gak terus suka sama game bola sampai sekarang ini sih tapi untuk di usia sekarang ini dan udah mulai ngerti main game bola karena temen juga gue rasa game ini patut banget diberikan review karena menurut gue game ini unik untuk sebuah game sepak bola sendiri tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys agar channel JASAVI ini dapat berkembang untuk ke depannya saat memulai permainannya kita diberikan beberapa mode yang dapat kita mainkan yaitu dari test match sama main cup atau turnamen tapi perlu diketahui kalau main cup di game ini semuanya sama aja percaya lah mereka ini hanya sekedar beda tulisan aja dan gak ada hal yang berbeda baik secara sistemnya, syarat kualifikasi, dan lain-lainnya kalau kalian mengira sistem cupnya bakal kayak WE atau FIFA yang serba detail kalian gak akan dapat di game SuperShark ini karena sistem game ini udah dikemas dengan sederhana dan langsung to the point banget dan karena mode cupnya kurang menarik jadi gue bakal bahas di test match dan seperti apa gameplay yang diberikan oleh SuperShark ini tapi sebelum mulai gamenya kita disuruh milih tim atau negara yang bakal kita pakai nantinya dan tiap tim atau negara juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda misal Brazil punya tendangan Halilintar Korea Missile Amerika Patung Liberty Jepang Ninjutsu dan lain-lainnya dan berkat kemunculan kekuatan di tiap negara yang ada uniknya kalau di game ini gak ada statik kelebihan atau kekurangan dari tiap tim yang berbeda dan menurut gue hal ini malah terkesan agak aneh sih karena gak ada sistem statik di game ini malah buat performa pemainnya jadi sama rata tentu di game ini juga menghadirkan fitur planner yang dimana kita bisa melihat performa pemain ubah formasi atau ganti pemain tapi percayalah semua performa pemain yang ada di game ini menurut gue mereka semua sama aja dan sekedar tampilan semata aja terkecuali di pergantian formasinya yang menurut gue cukup akurat di perbedaannya dan seperti yang kalian lihat dan yang kalian ketahui kalau gameplay dari Supershot ini udah hampir kayak WE atau PES yang ada di PS1 ya bukan hampir lagi sih tapi ini emang WE tapi yang gak ada super powernya dan buat kalian yang udah pernah main game WE di PS1 dulu kalian seharusnya udah tau lah gimana permainan dari game WE sendiri tapi kalau kalian yang belum pernah main game WE atau PES sama sekali tenang aja kalau game ini gampang banget dikuasain dalam waktu dekat walaupun ada beberapa kendala di controller dan mekanis yang perlu diterbiasakan nantinya dan seperti yang gue bilang sebelumnya lagi kalau game ini adalah game WE tapi yang ada kekuatannya dan kekuatan-kekuatan inilah yang menurut gue udah jadi daya jual dan sekaligus daya tarik terbaiknya mungkin di skala reality sama teknis masih kalah sama WE tapi walaupun begitu menurut gue game ini masih fun dimainkan secara gokil-gokilan gue bilang gokil dan ya game ini emang gokil parah sih dan bisa kalian lihat sendiri lah kalau di game ini banyak banget hal yang gak masuk akal yang ada di lapangan sepak bola seakan hal dasyat yang ada di Nozuma Eleven sama Sholin Soccer bener-bener terjadi loh di game ini terkadang kekuatan-kekuatan di game ini bisa aja ofensif dan defensif misal untuk di ofensif berupa tendangan sedangkan untuk di defensif ya bisa saja tackle tanpa kena pelanggaran sama sekali selain itu untuk di kekuatan defensif juga berpengaruh untuk di keeper untuk menangkap bola secara absolut dan yang edanya lagi ada benteng Cina serius gak masuk akal emang sebenernya masih banyak lagi kekuatan yang aneh-aneh dan yang unik-unik tapi untuk di video ini gue gak mau bahas semuanya karena udah ada youtuber lain yang udah showcase semua kekuatan yang ada di Super Shot ini tentu di game ini kita juga bisa main tambah kekuatan sama sekali yang selain kita main di WE atau di PES kalau kalian masih punya pengalaman atau skill bermain WE di masa lampau game ini masih sangat familiar dan friendly banget untuk kalian oke next tadi kan gue udah bahas gimana kelebihan dari game ini dan sekarang gue bakal bahas gimana kekurangannya salah satu kekurangan yang paling gue perhatikan di game ini ialah gak bisa ganti seleksi pemain secara manual kalau biasanya kita bisa ganti seleksi pemainnya dengan tombol L1 di game ini gak bisa dan malah tombol L1 di game ini sebagai trigger untuk menggunakan kekuatannya dan entahlah soalnya gue udah coba tombol lainnya kayak tombol R2 sama L2 tapi sama aja gak bisa dan mau gak mau kita harus pake sistem seleksinya secara otomatis dan terkadang sistem seleksi ini suka ngaco di saat tertentu dan untuk kekurangan lainnya yang menurut gue pribadi yaitu di game ini ada sistem pelanggarannya loh 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 bang tahan dulu dah kan ini game ada super powernya tapi kok ada pelanggarannya ya gue sendiri aja gak tau dan heran juga sih men dan gak masuk akal juga sih ini game kan mau dibuat gak terlalu realistis tapi ada sistem pelanggarannya yang mendekati realistis kayak offside, tendangan bebas, penalti dan bisa dapet kartu kuning sama merah kalau kita sledding secara sengaja eh buset dah si itu bercanda tah soalnya di game ini ada tendangan naga ada misil ada patung liberty ada sihir entah dari mana dan lu kasih gue kartu kuning sama merah kalau gue sledding secara sengaja atau gak sengaja lu tau gak perasaan gue sih? lu itu kon wow 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 sabar Fli jangan terlalu kebau suasana anyway soal kekurangannya lagi yaitu di game ini gak ada indikator stamina dan digantikan sebagai indikator kekuatan dan menurut gue hal ini yang justru buat gue udah males nugat nih pemainnya dan ngapain juga kalau pemain-pemainnya aja gak ada yang kecapean di game ini dan by the way gue gak tau ini nama-nama pemain bola yang asli atau yang fiksi kalau kalian ada yang tau please tolong kasih tau gue di kolom komentar ya dan sebenernya masih banyak lagi sih kekurangan-kekurangan yang ada di game ini tapi untuk di video ini gue gak mau terjabarkan lebih lanjut lagi terutama kalian yang pernah main game WE kalian pasti ngerasa lebih jelas apa aja kekurangan yang ada di game ini baik dari in-game-nya maupun di luar dari gameplay-nya dan salah satunya yalan gak ada fitur kostuminasi tim atau pemain dan ya payah emang untuk di visualnya menurut gue gak impresif dan biasa-biasa aja untuk game 3D bola di PS1 dan maaf banget ya kalau di video ini gue banyak sebut WE-WE mulu karena menurut gue super shot ini udah niru WE yang hampir ketara banget dari visualnya udah hampir selaras animasinya juga karakternya juga dan bahkan kontrolernya walaupun gak terlalu teknis banget kalau dilihat dari sekilas game ini emang kayak WE banget cuman beda sedikit aja tapi yang buat feel game ini agak beda dari WE yaitu dari suara gamenya dan salah satunya yalah hadirnya musik background di saat gameplay dan menurut gue hal ini udah cukup baik untuk mempresentasikan game bola yang ada super power-nya tapi hal lainnya yang buat suasana feel dari game ini agak kurang kalau game ini gak ada komentator di dalam permainannya tentu musik di game ini udah jadi bumbu yang bagus untuk menambah suasananya tetapi nambah suasana aja menurut gue kurang cukup kalau nuansanya gak rame dan tambah komentator kesan game ini malah kerasa kurang rame sama kurang heboh dan tentu karena game ini udah lumayan heboh dengan segala gameplaynya tetapi kehebohan gameplay menurut gue belum bisa tertanding dengan komentator yang bisa dibilang memorable dan ikonik karena hal tersebut lah yang selalu kita temukan di saat memainkan gamenya baik dari segi bagusnya maupun sebaliknya Super Shot Soccer adalah game sepak bola yang unik menarik dan masih sangat fun dimainkan hingga saat ini game yang sederhana goki lumayan menantang dan sangat unik untuk game bola yang memadukan konsep UE sama Captain Tsubasa untuk di nostalgia tentu game ini masih asik dimainkan dan memberikan memori indah waktu dulu gue memainkan game-game PS1 walaupun sekarang ini gue memainkannya secara proper tapi untuk di experience sekarang ini gue rasa Super Shot adalah game sepak bola yang cukup solid dan lumayan seru untuk di skala retro walaupun ada beberapa limitasi yang perlu ditangani tetapi game ini udah cukup baik tampil dan sebagai game olahraga dan sekaligus game sepak bola yang unik dan untuk di review ini gue bakal bilang langsung aja kalau Super Shot Soccer adalah game sepak bola PS1 yang masih like dimainkan hingga saat ini dan memang gue harus akui kalau game ini gak seri realitis atau sebagus kayak WE atau PS tapi setidaknya kalau game ini sudah memberikan nafas kesegaran baru untuk menunjukkan game bola yang unik di PS1 sebagai alternatifnya dari Captain Tsubasa kalau kalian gak ngerti bahasa Jepang apalagi gak ngerti main gamenya dan gue Just Afi and see you soon terima kasih telah menonton! setidaknya Tidak 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 selamat menikmati